Kejaksaan Negeri Flores Timur kembali menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana COVID-19 tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur Nusa Tenggara Timur akhirnya menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan COVID-19 Kejaksa Penuntut Umum pada Selasa 14 November 2022. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Flores Timur Cornelis Umatan menjelaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan setelah berkas perkara kasus korupsi pada badan penanggulangan bencana daerah Flores Timur 2020 itu dinyatakan rampung. Selanjutnya, ketiga tersangka yaitu PIG mantan Sekretaris Daerah Flores Timur, AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD dan PLT sebagai mantan bendahara BPBD akan ditahan selama 20 hari sejak tanggal 15 November sampai tanggal 4 Desember tahun 2022. Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan COVID-19 tersebut Kejari Flotim menyebutkan kerugian negara akibat perbuatan ketiga tersangka mencapai 1,5 miliar rupiah lebih. Sungguhpun demikian, Kejaksaan Negeri Flores Timur melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Cornelis Umatan belum merinci secara pasti dari kerugian negara tersebut yang disangkakan kepada para pelaku. Informasi yang dihimpun media ini, dari kerugian negara 1,5 miliar rupiah tersebut, kerugian negara yang disangkakan kepada tersangka PLT senilai 1 miliar rupiah jauh berbeda dengan nominal angka kerugian negara yang dirilis Kejari Flotim pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 lalu senilai 340 juta rupiah kerugian negara. Sementara itu tersangka PIG disangkakan dengan kerugian negara senilai hanya 300 juta yang juga jauh berbeda dengan nominal angka yang dirilis Kejari Flotim pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 lalu senilai 700 juta rupiah kerugian negara. Sementara itu tersangka AHB belum ada nilai kerugian negara yang ia timbulkan. Kalau menyambut dirilis tadi saya disampaikan, kepada para pihak saya akan sampaikan langsung, tetapi untuk umum nanti saya sampaikan di dalam surat tekuan kami. Dalam surat tekuan kami itu pasti sudah tercatat dari kerugian negara 1,5 miliar rupiah ini menghentungkan siapa-siapa. Dan kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang hanya, kenapa saudara dihadapkan kejaksaan, ada yang isi saya dituduh korupsi, silahkan. Terus untuk perkara ini apa, saudara ditahan, betul ditahan, sejak kapan, mereka yang jelaskan itu. Terus untuk menghentungkan korupsi, dan kemudian kalau disangka ini. Jadi belum tentu benar juga, nilai 1,5 miliar itu pun benar juga. Jadi di Indonesia ini kan mengenal asas produksi, jadi semua ini kenapa tersangka, itu kan baru disangka. Nanti setelah versi dana, ada putusan pengadilan, baru terbukti apakah benar atau tidak. Benar seperti itu, mari kita buktikan di pengadilan. Dan kami untuk menentukan itu, tidak asal serta-merta. Ardata juga yang diperoleh oleh pendidik dalam menentukan itu. Dan itu, kalau informasi sebiar dari Pak PH, silahkan. Tidak setuju, tidak masalah, itu kan proses biasa. Kalau tidak melibatkan PH itu, benar secara bersatu? Jadi, saya sudah menyampaikan suratnya kepada PH dari panggap 12 September. Bahwa surat aliran kepada tersangka, bahwa akan dilakukan penyerahan tersangka. Kemudian, beliau tidak pernah menyampaikan kepada saya kapan. Mungkin atau apa. Dan kejujian uang. Karena ada transaksi yang tidak wajar. Setelah kami mendapatkan hasil dari PPTK, kami harus ambil tindakan itu. Tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian, saya ingin menyebabkan saya. Terima kasih.